Wah, ini luar biasa loh. Dari sekian banyak media yang digunakan. Saat ini kan yang lagi hits banget itu yang tadi disebutin yang TikTok ya. Gimana nih, konten-kontennya seperti apa sih? Jadi saya jadi penasaran juga nih, pingin tahu juga. TikTok ini lumayan seru ya, banyak yang nonton. Sekarang Instagram juga bikin Reels yang semacam video-video. Kita punya tim sendiri yang setiap hari kalau bisa seminggu sekali upload TikTok. Dan mulai setiap cabang kalau bisa kita submit TikTok juga. Wajib. Wajib itu. Setiap store manager upload TikTok. Semuanya ya. Kita pele yang terbaik, kita kasih hadiah juga. Karena konten itu yang akan membuat masyarakat atau para viewer itu tertarik, penasaran. Ini apa sih yang dipegang-pegang? Ini apa sih yang di depan itu joget-joget, di belakangnya itu apa sih? Nah, itu. Makanya ini fungsinya itu juga lewat TikTok orang lebih mengenal ya. Mungkin kalau datang ke toko banyak pilihan, bingung kalau lewat TikTok kita bisa bikin TikTok khusus, bestsellernya kita bulan ini apa. Ini benar-benar referensi loh. Bagaimana mengenai respon dari masyarakat dan hasilnya itu seperti apa sih ketika Mbak Sindi membuat berbagai macam kanal nih? Sangat-sangat bagus ya. Giveaway itu sangat menarik sih. Kalau pastinya selain itu juga penjualan, penjualan baik sekali. Jadi kita sekarang punya website sendiri www.uvoelektronika.com itu semua orang bisa akses, banyak promo, bisa langsung beli online cicilan 0% langsung lewat website kita dan juga ada priongkir untuk daerah yang kita memiliki cabang. Cicilan 0% melalui website, itu caranya gimana nih? Biar para viewer yang saat ini, apakah saya harus datang ke toko atau saya rebahan di rumah, bisa langsung klik, eh dapet barang, oh pakainya cicilan, bisa buat usaha yang lainnya, benar nggak? Itu gimana tuh? Caranya VIE sih. Ada pilihan cicilnya sama seperti marketplace yang lain, kita juga ada pilihan cicilan. Selain itu juga aplikasi ya. Sekarang kita punya aplikasi sendiri, aplikasi apps bisa di-download di App Store atau Play Store. Wah, ini bikin-bikin manja banget nih nanti para, terutama biasanya ini para mam nih. Gusti pasti nanti kalau udah buka aplikasinya, wah ini kayaknya cocok nih, langsung klik. Betul, nanti kita akan mengembangkan lagi mungkin akhir tahun ini atau sampai tahun depan awal bulan, akan ada hasil. Pilih, itu yang lebih menarik lagi. Oke, ini keren banget sih, luar biasa. Tadi kan di awal sudah disampaikan banyak sekali media yang digunakan. Boleh dong diseringkan kepada para viewer, khususnya para UMKM yang saat ini mulai merambah menggunakan sosmed sebagai media untuk promosi. Biar para viewer juga bisa mengikuti. Tadi Gusti Hayo juga ada info tentang penjualan online ya. Mumpung lagi pandemi ini mungkin online naik sekali sih. Jualan online itu sangat baik dan bagus. Dan ini mungkin enggak, costnya lebih efektif, lebih rendah lah. Mungkin sekarang banyak orang yang jualan baju, itu kan lewat Instagram foto-foto, itu bisa di-upload di berbagai macam marketplace. Kita juga, UFO juga ada di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lasagna. Semuanya sudah ada semuanya. Semuanya sudah kita juga maintain setiap hari, penjualannya juga sangat baik ya, sangat baik. Memang luar biasa sih saat ini, semuanya beralih ke Go Digital semuanya. Gusti, tadi saya sudah ngobrol nih dengan dua wanita yang sangat super banget, masih muda ternyata dia sudah melakukan dan juga mengikuti era yang saat ini. Ibu Yani pun juga sama, membantu men-support para UMKM. Oke, sekarang enggak Gusti lagi. Baik lah. Baik lah. Apa saja sih potensi yang dapat dicapai oleh wira usaha bila memanfaatkan tool digital yang saat ini sudah langsung melejit? Yang jelas audiensnya itu bisa jauh lebih luas ya. Kita sudah tidak kalau apa namanya, kalau toko gini kan harus di pinggir jalan besar atau apa itu kan lokasi juga ini. Tapi kan kalau kita online itu kurang lebih kesempatannya sama lah. Tapi memang karena jadi saingannya banyak, kita juga harus belajar caranya untuk men-differentiate antara kita dengan yang lain. Tapi yang jelas calon customer-nya jadi banyak sekali. Pasarnya jadi jauh lebih luas. Saya kenal waktu itu, jadi dia bikin bunga, bunga apa, bunga palsu itu. Dia cerita kalau yang, bunga palsu. Bunga palsu yang ini loh, yang, bukan yang plastik. Yang felt. Yang hiasan gitu. Itu yang pesan sampai Amerika. Karena dibentuk jadi kayak wedding, bunga-bunga yang untuk wedding itu loh yang kalau dibawa. Oke, buket bunga itu ya. Buket, dari Ugo Buket. Itu yang pesan sampai Amerika itu, udah waktu itu. Padahal ongkos kirimnya ke Amerika sendiri hampir seharga buket bunganya sendiri. Cuma karena mungkin perbedaan antara dolar dan rupiahnya, mereka tidak keberatan, tetap jatuhnya lebih murah. Jatuhnya lebih murah dan ngambil akhirnya. Iya, dan itu bukan cuma satu dua. Itu yang bikin juga masih muda perempuan. Amazing sih menurut saya. Terus ada satu lagi, mungkin kayak tadi yang dibicarakan. Ya memang kalau dilihat isi Instagram-nya, itu cuma baju, 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 baju. Tapi yang membedakan adalah Instagram story-nya. Nah, jadi waktu itu kebetulan saya jadi narasumber sama dia. Kita baru duduk-duduk di ruang tunggu gitu. Terus, maaf ya, saya ngeluarin, saya live ya. Jadi dia langsung live di Instagram-nya. Ini saya lagi ini, nanti mau sama apa. Jadi ternyata dia bikin konten di Insta story-nya tentang perjalanannya dia. berwira usaha. Jadi, kalau dilihat fotonya cuma baju, tapi yang bikin orang kembali terus. Karena pengen lihat Insta story-nya dia yang memberikan pelajaran-pelajaran tentang perjalanan wira usaha. Jadi, ini menarik banget. Tinggal gimana kita packaging konten-nya. Kayak tadi yang cara penggunaan ya, kalau cuma dipajang gitu kan mungkin enggak ini. Orang enggak tertarik. Tapi kalau dikasih lihat fungsi-fungsi ini, nah itu yang membedakan. Oke, ini memang benar-benar ketika kita mau main sosmed, ya berarti harus juga memperhatikan apa kemasannya. Kita mau jualan aja, misalkan nih jualan air minum nih ya. Kalau kemasannya polosan aja, orang enggak bakal tertarik. Terus ketika kita mau meng-upload ke sosmed-nya kita, kita juga harus sering-sering meng-upload. Terus selain itu juga harus tahu jamnya, jam berapa yang bagus untuk meng-upload. Seperti tadi saya ingat jam 12 malam. Ya, itu untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu juga. Baik, kendala-kendala apa saja sih yang harus diantisipasi oleh para UMKM menghadapi kondisi yang saat ini? Itu tadi mas. Yang tadi itu ya. Jadi banyak banget yang harus dikerjain memang. Jadi di satu sisi, kalau tadi yang saya contohkan, ya niatnya jualan baju aja, tapi ternyata dia jadi banyak diundang sebagai narasumber. Jadi ini audiensnya tadi jadi makin luas, bukan hanya sekedar jualan. Nah, kalau kendalanya, sering kali UMKM itu kan, apa sih? I.O. nya itu chief everything officer ya. Semua one man show gitu kan. Agak memang agak susah kalau harus ngurusin administrasi tokonya, jualannya, belum bikin kontennya, belum segala macam. Itu memang makan waktu. Betul. Tapi paling enggak gimana kita harus selalu berusaha belajar. Memang ada mentality yang, udahlah gini aja udah cukup. If that's what you're happy with, then oke. Pak, apalagi dengan adanya internet sekarang ini, sebenarnya kita tidak pernah kekurangan tempat untuk belajar. Banyak orang yang mengalami kesusahan yang sama, yang kita bisa cari di situ dan mereka sudah, aku dulu begini ada jalan keluar. Betul. Itu yang terkadang kita lupakan ya. Kendala memang nanti untuk yang, terutama untuk yang lebih tepuh ya, itu mungkin tidak terbiasa. Lalu, apa namanya, kadang kalau, apa ya, aku ngomong apa tadi malah jadi lupa. Jadi intinya one man show itu juga memang tidak mudah. Tapi paling enggak mungkin gimana, sekarang ini kan jamannya kolaborasi. Betul. Jadi bukan hanya saingan, tapi gimana kita bisa berkolaborasi satu sama lain. Kalau marketnya beda, tapi saling melengkapi gitu ya, mungkin bisa partneran apa gitu lah. Jadi jangan semuanya dipikir sendiri. Jadi menyatukan dua ide, menjadi satu berkolaborasi, itu biasanya akan lebih jadi ya. Terus gini, Gusti, bagaimana melihat kedepannya UMKM, khususnya di Yogyakarta sendiri? Kalau di Yogyakarta kan sebenarnya UMKM itu salah satu pilarnya juga ya. Di sini banyak orang yang kreatif, makanan juga macam-macam, kerajinan macam-macam, dan kualitinya itu bagus. Maksudnya, enggak banyak juga yang layak bersaing dengan kualitas yang ada di luar negeri. Semuanya sudah ada di sini. Jadi, ya itu tadi kedepannya, saya berharap bisa sama-sama maju lah. Karena kalau Ngarso Dalam pernah bilang itu, yang di Yogyakarta itu kan yang utama adalah kebersamaan. Betul. Bisa gudek, jajar-jajar-jajar, semuanya jualan barang itu mudah. Kok bisa loh? Terus saingan. Itu susah loh, Gusti. Enggak saling mematikan gitu kan. Jadi ya, ya mungkin itu kedepannya, moga-moga semua banyak, lebih banyak pihak yang bisa bekerja sama. Amin. Mudah-mudahan para UMKM itu semakin naik, dan tercipta semua usaha untuk masyarakat semuanya. Baik, terima kasih banyak Gusti Hayu yang sangat luar biasa. Sebelum Gusti Hayu melanjutkan aktivitas kembali, boleh menyampaikan kepada para viewer semuanya, pesannya untuk para UMKM, pesannya buat anak-anak muda seperti kita. Bu Yanni masih muda ya? Saya masih 17 tahun. Untuk kita semuanya, biar kita selalu belajar, dan kita selalu update mengenai teknologi, yang harus kita miliki ini. Memang kondisi pandemi ini, kita tidak memikirkan sebelumnya, dan ternyata menunjukkan banyak kekurangan, dari hal-hal yang kita lakukan sebelum pandemi. Jadi, mari kita, ini kita tidak tahu kapan berakhir, tapi paling enggak, mari kita sama-sama saling belajar satu sama lain, jangan pelit berbagi ilmu, jangan, saya kalau bahasa Jawa jangan dipek dewe. Ojo dipek dewe. Ojo dipek dewe. Tidak berbagi ilmu itu tidak akan merugikan kita. Ya, jadi, ajak sesama pelanggar sedalam, pernah bilang untuk kolaborasi, tidak perlu saling-saling mematikan. Saya harapkan juga dari pemerintah, bisa mengkoordinasikan, untuk berbagai pihak saling membantu. Bisa, kan UMKM itu kan urusannya ada hak cipta, caranya marketing yang online. Seperti apa? Perlindungan konsumen juga, perlindungan yang menjual. Jadi, hal-hal seperti ini, saya harapkan dari pemerintah, bisa mengkoordinasikan. Mungkin yang agensi-agensi, konten production, bisa diajak kerjasama untuk marketing, ngajarin marketing, dan sebagainya. Jadi, ini jamannya kita kolaborasi. Betul banget. Jadi, mumpung kita semuanya diberikan ruang, akses untuk belajar, tidak harus kita datang, tetapi kita bisa belajar dari mana saja, dari sosmed, dari siapapun, yang tentunya akan membantu dalam kita, menaikkan kemampuan, dan juga update mengenai teknologi. Baik, sebelum Gusti berpamitan, karena saya tahu, jadwalnya itu, Gusti itu padat banget. Dan ini spesial banget loh, kita bisa ngobrol, bersama-sama, berdiskusi, tapi sebenarnya saya juga masih, ingin panjang lebar. Yang benar mas. Nanti kapan-kapan ke Kota Semarang, nanti kita jalan-jalan, mencicipi lumpia. Promosi ya. Dan tentunya juga, ini sebagai bentuk apresiasi, dari UFO Elektronik, akan memberikan cindera mata, buat Gusti Hayu, dan juga buat Artugo, yang akan diwakili oleh Ibu Ainuriani. Dan para viewer, jangan kemana-mana, nanti kita akan bersama-sama, menyaksikan, yang satu ini. Masih kita ikuti, talk show, UMKM lokal, Go Digital. Dengan tema, digitalisasi sebagai kunci, menuju UMKM Yogyakarta, semakin maju. Asara ini didukung oleh, UFO Elektronik & Furniture. Terima kasih telah menonton! Baik, ini adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada Gusti Hayu dari Ufo Elektronik. Kami persilakan untuk menyerahkan, Ibu Sindi menyerahkan kepada Gusti Hayu bagi bentuk apresiasi yang selalu men-support UMKM dalam membangun usaha menuju Go Digital. Baik, dan rekan-rekan media kami persilakan untuk mengambil momennya. Oke, kami lanjutkan kembali dari Ibu Sindi menyerahkan ke Ibu Ain Uriani. Kami persilakan untuk mengambil momennya dari rekan-rekan media. Baik, kepada rekan-rekan wartawan kami persilakan untuk mengambil momennya. Oke, terima kasih. Dan kepada rekan-rekan media kami persilakan juga untuk mengambil momen foto dan nanti rekan-rekan media untuk press release kami persilakan setelah acara selesai. Kami persilakan. Baik, terima kasih Gusti Hayu luar biasa hari ini sudah menemani kita semuanya. Ya, buat para viewer semuanya nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!